Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di episode lain di podcast kita Kembali lagi di podcast SMPC Hook, kali ini bersama saya Ivana Nah sekarang di depan saya udah ada teman kita yang akan menjadi narasumber kita Di podcast hari ini Nah teman-teman, untuk beberapa episode podcast kita Kita akan mengundang siswa-siswi berprestasi yang ada di SMP Sinkarolus Nah untuk siswa berprestasi kita yang pertama adalah ini dia Halo Nah sebelum kita mulai, mulai kali kita say hi dulu ke teman-teman kita yang lagi nonton Halo Nah sekarang, kamu boleh perkenalkan diri kamu sendiri gak? Kayak nama kamu siapa? Terus biasanya kamu dipanggil siapa? Oke, nama saya itu Richelo Azrada Manik Biasa dipanggil Celo atau Elo? Oke, berarti aku panggil kamu Elo aja ya? Iya Nah Elo, kamu nih sekarang tinggal di mana sih? Kebetulan saya tinggal di Asrama Putra Tarolus Nah, kok kamu bisa tinggal di Asrama Putra? Kamu asalnya dari mana? Apa kamu dari Lor Kata Bengkulu? Ya, saya berasal dari Bengkulu Utara, Kecamatan Putri Hijau Tepatnya, jika dari Putri Hijau itu ke sini, bisa 4 jam atau 3 jam Wah, jauh juga ya Nah, terus kamu kok bisa sih tahu SMP Sinkarolus? Apa kamu tahu dari teman? Atau kamu lihat di social media? Atau gimana? Saya tahu dari alumni SMP Sinkarolus ini juga Namanya Kak Andrew Kebetulan kami sedang bermain badminton Kak Andrew ini cerita pengalamannya di SMP Sinkarolus Jadi saya lumayan tertarik untuk bersekolah di SMP Sinkarolus Wah, berarti kamu mau masuk SMP Sinkarolus ini karena tahu dari teman gitu ya? Nah, Elo, aku nih kan pernah denger ya Kayak denger-denger gini katanya Mama, kamu pernah bilang Kalau misalnya kamu memang benar-benar mau sekolah di SMP Sinkarolus Kamu harus datang ke Bengkulu sendiri Terus daftarin diri kamu sendiri Itu benar gak sih? Boleh ceritain gak? Benar sekali, itu benar sekali Jadi, saat aku minta izin ke Mama Mau sekolah di SMP Sinkarolus Mama bilang Kalau kamu ingin sekali bersekolah di SMP Sinkarolus Kamu berangkat sendiri ke Bengkulu Dan daftarin diri kamu sendiri Kebetulan itu dua hari sebelum MPLS ya Jadi saya gak tahu itu diterima di SMP Sinkarolus atau enggak Tapi diterima Keren banget Dua hari sebelum MPLS baru daftarin diri Daftarnya sendiri lagi Wah, itu udah best banget lah Nah, Elo Ini kan kamu udah menjalani sekolah di sini Kebetulan ini juga udah tahun kedua kamu ya sekolah di sini ya Menurut kamu sekolah di SMP Sinkarolus itu gimana? Asik gak sih? Asik sih Teman-temannya tuh gak banyak omong Jadi karakternya tuh baik Gak ada yang berperilaku buruk Sorpan kepada guru Di SMP Sinkarolus juga Talentanya di asah Diperhatikan oleh Bapak Ibu Guru Wah, asli Real banget itu real Nah, Elo Kalau misalnya nih Kamu ditanya sama orang Kamu sekolah di mana sih? Kamu bangga gak sih mau jawab Kalau kamu tuh sekolah di SMP Sinkarolus Bangga dong pastinya Karena kan SMP Sinkarolus ini Sekolah swasta nomor satu di Kota Mukundu ya Jadi saya sangat bangga Jika ada yang teman saya di luar Ketanya Kamu sekolah di mana? Saya akan dengan bangga jawab Saya mau sekolah di SMP Sinkarolus Wah, keren banget Emang udah harusnya bangga sih ya Namanya sekolah terbaik gitu ya Nah, Elo Beberapa waktu yang lalu Kamu kan pernah ikut lomba FLS 2N Di cabang lomba musik tradisi ya Nah, kamu tau gak sih Kalau misalnya itu pertama kalinya Bagi sekolah kita Untuk mengikuti lomba di cabang lomba tersebut Nah, karena kamu salah satu personilnya nih Kok kamu bisa gitu lolos? Boleh ceritain dikit gak? Jadi, awal pertama Saya bisa ikut Menjadi salah satu personil Di cabang lomba musik tradisi itu Awal mula saya masuk ke X School Band Di X School Band itu kan kami Dibagi pencari dua Alat musik melodi dan perkusi Kebetulan saya Bemainkan alat musik perkusi Dan dua hari sebelum MPLS FLS 2N Bang Riki Mengajak saya Dan teman-teman saya Seleksi Di FLS 2N Berarti kayak diri aja gitu ya Bukan keinginan kamu sendiri sebenarnya Di X School Band Dan yang paling menarik gitu Misalnya pas latihan gitu Menurut kamu apa yang paling menarik Di FLS 2N kembali? Yang paling menarik Jika kami latihan Itu kadang ditraktir di Banas Beli misu atau bakso ya Berarti yang paling menarik itu Dijajarin ya Iya Oke Nah Katanya kamu dulu pernah janji sama Bu Anas Kalau misalnya Kamu juara satu FLS 2N Di tingkat kota Kamu bakal ikut X School doll Kamu udah tepatin janji itu belum? Ya Saya sudah tepatin janji itu Karena Saya mendapat Dan teman-teman saya Mendapati Mendapat Dora pertama Di cabang lomba musik tradisi Dan saya lah Gak bisa berkata-kata lagi Harus ikut X School doll Wah itu keren banget sih Jualan satu Tapi ya Bagus-bagus Nah Dari semua X School Yang ada di sekolah ini Kamu ada Mau ikut X School lagi gak? Atau emang ada X School lain yang ada di sekolah ini Tapi kamu pengen sekolah ini Ada X School itu? Kalau pertanyaan ini Bisa saya jawab Saya Menginginkan Bisa ikut semua X School Yang ada di sekolah ini Dan Jika ingin saya Memberi permintaan Pada Pak Kepala Sekolah Saya ingin Diadakan X School Unding-undingan Unding-undingan? Unding-undingan tuh Kayak Alat musik Batak Dari Sumatera Utara Ada Tagading Kecapi Garantu Suling Dan lain sebagainya Oh jadi Termasuk Alat musik tradisional juga ya Iya Emang kamu bisa main Alat musiknya itu? Ada beberapa gitu Bisa kamu main? Bisa semua Bisa semua? Iya Wow Oke Kayaknya aku dari tadi Nanya terus Dan kayaknya Emang tegang banget nih Jadi ini pertanyaan terakhir Terakhir ya Nah Kalau ditanya Waktu yang tinggal setahun setengah ini Kira-kira kamu di SMP Sincarlus Kamu punya keinginan apa Untuk kamu Atau SMP Sincarlus ini Atau kamu punya saran gitu Supaya SMP Sincarlus Jadi lebih baik? Kalau keinginan Saya pasti ingin Berprestasi di bidang akademik ya Dan keinginan untuk SMP Sincarlus SMP Sincarlus lebih mementingkan muridnya lagi Agar muridnya bisa lebih baik Dan berprestasi di bidangnya masing-masing Wah Good to know Nah kelihatannya Elo juga udah enjoy Kelihatan senang banget ya Emang Semoga disini Berperjualan juga Datang dari Bungkulu Utara Ke Bungkulu Sendirian lagi Oke Emang Makasih ya Elo ya Udah mau jadi Tarasumber Pada podcast hari ini I am really thankful For your presence And thank you juga Untuk teman-teman Yang udah nonton podcast ini Emang Tetap semangat Dan Give your best Karena siapa tau Kalian bisa menjadi Salah satu murid berprestasi Yang ada di SMP Sincarlus Terima kasih Elo Terima kasih semuanya Bye 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 Terima kasih semuanya 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 Terima kasih semuanya